Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Mbah Wong Sopra Yoga Di kesempatan pagi ini Saya sedang berada di lokasi Yang dulu pernah ada kanibalnya Terakhir saya upload bersama keponakan saya Kanibal berada di sini teman-teman Jadi saya menuju ke titik sini Siapa tahu bertemu dengan sosok kanibal Saya ingin mencari informasi Tentang kambing saya yang diambil Sama si kanibal Kalau menurut si Ranggawuni Semalam dia melaporkan kepada saya Bahwasannya kata si Ranggawuni Si kanibalnya kabur Cuman kambingnya sempat diselamatkan Sama si Ranggawuni Cuman lokasinya katanya disini Tetapi untuk titiknya saya belum tahu Kalau menurut si Ranggawuni Berarti Kesimpulannya si kambing saya Tidak kemakan sama si kanibal Cuman dia sudah mati Karena sempat dipergokin sama Ranggawuni Atau si Gerah Hitam Karena keterangan dari Ranggawuni Katanya Dia berada di sekitar sini semalam Jadi pagi ini saya memutuskan untuk Mencoba Datangi tempat ini Siapa tahu Kalaupun saya tidak bertemu dengan sosok kanibal Tetapi saya bisa bertemu dengan kambing saya Yang dibawa kanibal Tetapi karena ini saya baru sampai Mungkin Alangkah baiknya Saya potong dulu videonya Biar teman-teman Tidak terlalu lama menunggu Dan nanti ketika saya sudah bertemu dengan sosok kanibalnya Atau dengan kambing saya Akan saya nyalakan kembali kameranya Astagfirullah Oke teman-teman Jadi Setelah saya puter-puter Saya akhirnya menemukan sosok ini Cuman ini saya tidak tahu ya Ini sosok kanibal Atau makhluk lain Atau siluman apa Saya belum tahu Saya akan cari tahu dulu Karena kalau saya akan mendekat langsung Dan saya menyerang langsung Takutnya bukan dia yang Mengambil kambing saya Takutnya salah paham Karena semalam juga saya Sudah dikasih tahu Sama Ranggawuni Jangan sampai salah paham Jadi akan saya lebih Hati-hati lagi Agar Benar-benar tahu Siapa pelakunya Ini saya akan coba Menekat dulu Bismillah Astagfirullah Ini teman-teman Sangat jelas ya teman-teman ya Ini saya coba Ini teman-teman mukanya Sangat jelas Mukanya sangat busuk Dan badannya hitam Bedanya dengan yang biasa Saya temui adalah Di segi muka ya Dan di bagian bawah Entah itu Apa Kain yang dibuat oleh dia Atau Bahan-bahan Akar-akar yang dibuat dia Atau itu bulu Saya tidak tahu Itu saya kurang paham Yang jelas Adanya seperti ini Teman-teman bisa menilai sendiri Nih teman-teman ya Ini saya bukannya Enggak berani maju ke sana Cuma saya akan menunggu dulu Sosok ini Akan seperti apa Mudah-mudahan Dia pelakunya Biar masalah cepat selesai Saya akan memperhatikan dia dulu Cuma dari gayanya Gerak-geriknya Dia seperti Bersiap-siap ya Bersiap-siap dengan serangan Dia seperti berantisipasi Jadi mungkin saya Bisa katakan Ini adalah kanibal Kalau bukan Lalu apa Cuma kalau ini kanibal Juga Saya masih ragu ya Karena belum tahu kepastiannya Cuma makanya nanti akan saya Saya coba dekati Saya nanti akan coba Galih informasi Mudah apa Mudah-mudahan Kalau ini ya ini Kalau bukan ya bukan Tetapi kalau ini pun Dia bisa mengaku Bukan Namanya juga Jin ya teman-teman Astagfirullahe with the Astagfirullahe with the Astagfirullahe with the Astagfirullahe with the Bawa kamera Kalau saya gak bawa kamera Takutnya dia kabur Nanti Saya gak bisa ngejar dia Karena kameranya ketinggalan Cuman kalau bawa kamera Sedikit susah ya teman-teman Nanti dulu ya teman-teman Saya akan mencoba Melihat karakternya dia dulu Astagfirullah Bismillah Energinya sangat besar ya teman-teman Jadi sosok ini Mempunyai energi yang sangat besar Beda dengan Biasanya Yang saya temui Yang biasa saya temui Dia mengeluarkan energi ketika Dia merasa Berbahaya Atau ketika dia merasa terusik Cuman kalau yang ini Belum saya apa-apakan juga Dia sudah Energinya sangat kuat teman-teman Cuman ini kalau saya Maju tanpa kamera Mungkin Nanti Kalau dia kabur Saya gak bisa mengejar Atau gak bisa Teman-teman gak bisa lihat Dia kabur kemana Jadi mungkin Saya akan maju Bersama kamera saja ya teman-teman Nanti dulu saya Takut dulu tripodnya Biar gak susah Oke teman-teman ya Bismillah Atau 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 Sialan Dia pergi ya teman-teman ya dia tadi menyerang ya teman-teman baru saja beberapa langkah dia tadi mengeluarkan energi makanya tadi saya sempat goyah ketika saya mau mencoba tetap melangkah akhirnya dia menyerang saya hingga saya terjatuh dan ternyata sekarang sosoknya sudah tidak ada mungkin teman-teman berpikir kenapa tidak dicari sekalian di sekeliling sini itu sangat percuma ya teman-teman kalau saya cari kesana kesini karena sosok itu saya tahu karakternya yang dahulu mungkin tidak jauh beda dengan yang sekarang ketika dia saya kejar-kejar dia maka akan menghilang sekalian tetapi kalau kita mencarinya secara strategi mungkin mudah-mudahan juga dia akan bisa ketemu dengan saya lagi astagfirullah ya Allah astagfirullahaladzim 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 selamat menikmati